Halo teman-teman wajib pajak di video kali ini aku ingin sharing tentang peraturan PP no.9 tahun 2022 tentang pajak penghasilan final untuk jasa konstruksi mungkin teman-teman ada yang sudah pernah membaca atau mungkin ada yang belum pernah membaca jadi di tahun 2022 ini ada tarif yang berubah teman-teman untuk tarif jasa konstruksi yang menggunakan pajak penghasilan final untuk materi ini aku ambil dari instagramnya djp dari dirjen pajak ri jadi ini aku hanya ingin membacakan ingin sharing apa yang sudah pernah aku baca kemudian ini saya menjelaskannya memang murni versi saya sendiri jadi kalau ada beda pemahaman ada kekeliruan saya dalam menjelaskan teman-teman bisa menjadi bisa mencari referensi lain atau mungkin boleh nanti boleh teman-teman tulis di kolom komentar kalau ada kebingungan saya akan mencari tahu yang sebenarnya itu yang betulnya itu seperti apa oke jadi di PP nomor 9 tahun 2022 ini dijelaskan ya bahwa di di badan usaha di pekerjaan bidang konstruksi itu sebenarnya ada 5 klasifikasi yang pertama itu klasifikasi usaha konsultasi konstruksi yang sifatnya umum kemudian juga ada klasifikasi usaha jasa konstruksi yang sifatnya spesialis kemudian nomor 3 ada klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang sifatnya umum yang tadi itu konsultasi kalau ini pekerjaan yang keempat itu klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat untuk sifat spesialis yang kelima ini gabungannya teman-teman klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi ini teman-teman yang bekerja di perusahaan bidang konstruksi sebenarnya ini sudah sangat ngelotok gitu ya jadi ini klasifikasinya ini ada di SIUJK nya surat izin usaha jasa konstruksinya perusahaan jasa konstruksi bisa dilihat disitu teman-teman di surat izin usahanya itu terdaftar sebagai apa atau dulu mendaftarkan sebagai klasifikasi yang mana seperti itu kemudian bedanya itu seperti apa nah ini dari sisi pajak itu dibedakannya seperti ini teman-teman atau ini mungkin juga dari sisi asosiasi jasa konstruksi pembedaannya seperti ini teman-teman jadi untuk bidang konsultasi konstruksi itu yang itu meliputi layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian perencanaan perancangan pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan jadi kalau bidang usaha perusahaan teman-teman atau tempat teman-teman bekerja kurang lebih usahanya seperti itu kegiatannya seperti itu maka teman-teman itu dianggap sebagai dianggap sebagai jenis usaha konsultasi konstruksi begitu tapi yang kedua atau saya bacakan yang terakhir dulu pekerjaan konstruksi nah kalau untuk yang pekerjaan konstruksi ini mensakup kegiatan yang meliputi pembangunan pengoperasian pemeliharaan pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan jadi kalau perusahaan teman-teman atau perusahaan tempat teman-teman bekerja itu pekerja itu lebih ke fisik dalam membuat bangunan teknis membuat bangunannya seperti membangun kemudian ada pengoperasian pemeliharaan bongkar ini itu berarti teman-teman itu perusahaannya termasuk dalam klasifikasi pekerjaan konstruksi bukan konsultasi konstruksi tapi pekerjaan konstruksi nah tapi sebenarnya ada juga ini perusahaan yang pokoknya kalau ditanya ya saya bisa semuanya gitu ini termasuk dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi ini mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan konsultasi konstruksi termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan pengadaan dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan jadi kalau perusahaannya konsultasi melayani nanti teknis bangunnya teknis ini itu juga mengerjaan berarti itu termasuk dalam klasifikasi pekerjaan konstruksi terintegrasi nah dari tiga klasifikasi ini tarifnya seperti apa tarifnya seperti ini teman-teman untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha jadi kalau perusahaan teman-teman atau perusahaan tempat teman-teman bekerja itu memiliki sertifikat badan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi maka tarifnya 2,65% tapi kalau tidak punya sertifikat badan usaha jadi sudah melakukan seperti yang klasifikasi konstruksi terintegrasi tapi sebenarnya secara legal tidak memiliki sertifikat badan usaha maka tarifnya lebih besar 4% begitu ini tarif ini ada di PP nomor 9 tahun 2022 ini teman-teman di peraturan sebelumnya di peraturan nomor 51 tahun 2008 itu belum diatur ini dulu kebingungan karena kebingungan dulu milih yang murah kebanyakannya gitu ya mirih kebanyakan mirih yang pekerjaan konstruksi begitu nah sekarang sudah diatur anda sudah tidak bisa pilih yang murah jadi sudah ada klasifikasinya yang harus diikuti kemudian untuk tarif pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi pekerja untuk orang untuk usaha orang perorangan itu tarifnya 4% kemudian jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perorangan itu 6% jadi ini tarifnya sama PP nomor 51 tahun 2008 dan juga PP nomor 9 tahun 2022 ini sama jadi kalau tidak memiliki sertifikat kemudian sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi itu tarifnya seperti ini kalau pekerjaan konstruksi 4% kalau jasa konsultasi 6% itu mungkin dasar pemikiran pemerintah adalah kalau jasa konsultasi ini asumsinya biayanya lebih rendah kemudian labahnya lebih tinggi jadi tarifnya itu 50% lebih tinggi 6% kemudian ini untuk tarif pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan itu tarifnya 1,75% teman-teman di tarif PP yang baru ini ya dulunya 2% jadi turun 0,25% jadi untuk pekerjaan konstruksi jadi 1,75% untuk yang klasifikasi kualifikasi kecil untuk kualifikasi menengah atau besar yang dulunya 3% menjadi 2,65% kemudian untuk jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil menengah atau besar atau sertifikasi kompetensi kerja untuk usaha orang perorangan yang dulunya 4% menjadi 3,5% jadi untuk jasa konsultasi dulunya 4% menjadi 3,5% ini untuk yang resmi untuk yang punya sertifikat badan usaha nah ini teman-teman jangan lupa saat membuat invoice takutnya nanti saat pembayaran dipotong oleh lawan transaksinya masih menggunakan tarif yang lama jadi teman-teman bisa rugi bisa ada selisih potong lebih besar jadi sebaiknya kalau saya usul saya mending di invoice meskipun teman-teman sudah memberitahu sebelumnya melalui surat bahwa tarifnya itu sudah berubah tapi lebih baik karena nanti itu yang mengerjakan bagian accounting bisa saja tidak pegang surat yang dulu teman-teman berikan saat procurement gitu jadi di invoice mending ditulis bahwa tajian ini mohon untuk dipotong PBA final sebesar tarif yang baru yang ada di PP 9 tahun 2022 nah pelaksanaan ketentuan penghasilan sifat final ini akan dievaluasi setelah 3 tahun oleh pemerintah jadi jadi nantinya setelah 3 tahun bisa saja tetap bisa saja turun atau bisa saja kembali atau mungkin bisa lebih besar gitu semoga sih minimal tetap yang tidak naik lagi nah untuk peraturan pemerintah ini mulai berlaku tanggal 21 Februari tahun 2022 jadi ini saya memang sharingnya terlambat begitu tapi memang saya lihat dari beberapa yang tanya ke saya itu atau teman-teman yang saya bantu urusan pajaknya itu ternyata beberapa masih kelewat gitu jadi karena saya melihat hal itu maka saya sharingkan lewat video ini jadi sebelum tahun maaf sebelum tanggal 21 Februari 2022 itu masih menggunakan tarif lama PP nomor 51 tahun 2008 atau yang diubah di PP 40 tahun 2009 tapi setelah tanggal 21 Februari 2022 wajib tarifnya sudah menggunakan tarif yang baru ya yaitu tarif di PP nomor 9 tahun 2022 begitu lihat diundangkannya PP nomor 9 tahun 2022 ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan yang merupakan peraturan perlaksanaan dari PP nomor 51 tahun 2008 STTD PP nomor 40 tahun 2009 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak pertentangan dengan ketentuan PP nomor 9 tahun 2022 maksudnya seperti ini kalau yang tidak diatur di PP nomor 9 tahun 2022 2022 maka isi yang ada di undang-undang sebelumnya itu masih jalan tapi kalau yang sudah diatur ulang seperti tarifnya gitu ya di PP nomor 9 tahun 2022 maka di PP sebelumnya itu tidak berlaku oke itu saja sharing di video kali ini semoga bermanfaat untuk update perpajakan kita semua terima kasih